Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai enggak tahu beres atau enggak malam ini enggak sih kayaknya enggak tahu besok beres atau enggak gitu kita masih berada dalam mana tadi Hai halaman 94 sebelum kita mulai marilah kita ikhlaskan lihat pada Allah subhanahuwata'ala semoga yang kita pelajar bermanfaat dan juga kita doakan kepada mualif dan juga kud pada guru-guru mereka guru-guru kita semoga Allah subhanahuwata'ala memberikan segala kebaikan pahala bagi mereka ala dini naqra'um al-furqan al-fatihah audzubillahina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iya kena'budwa iya kena mesta'in adina syurauhtun mustaqim syurauhtun ladzina al-amta'alihim gairul mazdu bi'alihim al-abdulin Amin halaman 94 Hai kolom alifurahmahullah ta'ala nafana Allah bi'alumu hifidara'ini Amin soalun Zawjati hamilun istriku hamil hamil nggak usah pakai tamar butoh karena udah jelas dia yang hamil cuma perempuan wakad mana ahad-tobibu minasyam dan dokter sudah melarang dia untuk puasa Allah fahal alaiha kafaratun au fidyatun apakah ada kafaroh bagi dia atau ada fidyah bagi dia begitu wafi halatil wujubi dan dalam kondisi wajib mada yaku numik daruha bagaimana batasannya wafi ayyi waktin tusaddad dan pada hari apa dibayarkan al-jawabu izaqororotawibul muslimu sudah menentukan sudah menetapkan adama kudroti zawjati sa'il ketidakmampuan istri dari si penanya alas siyami ketidakmampuan untuk berpuasa maka falamani'a antuftiro tidak ada halangan bagi dia untuk eee iftar untuk tidak berpuasa tapi wa'alayha antaqdiyal ayyamal lati aftarat ha tapi bagi dia itu tetap antaqdiyal wajib untuk mengkodok al-ayyam al-ayyamal lati aftarat ha yang sudah dia batalkan Hai kapan waktunya ba'dan tihail uzri setelah beresnya uzur Hai Allah di mana ha yang mencegah dia minasyami dari puasa an kulli yaumin yauman mengganti satu hari ya satu hari begitu tapi amma izaqanad gair mustati'atan lis gair mustati'atin li soumi li siyami kalau misalkan dia memang sama sekali nggak bisa berpuasa hatta ba'dan tihail uzri sampai dia selesai uzurnya wakana zalika ala dawami dan kondisi itu berlaku sepanjang hayat ala dawam wakorrora zalika tobibul mu'taman al mu'taman dan dokter yang terpercaya itu sudah menetapkan ya akan hal itu bosannya dia itu sakitnya lama gitu maka fa'alaiha antut'ima ankulli yaumin miskinan hendaklah dia untuk memberi makan untuk satu hari itu satu orang miskin batasannya apa wajbataini min awsati to'amiha wajbatun itu adalah porsi jadi kalau kalian ke Mesir ada bahasa wajbah yaitu makanan makanan satu satu paket gitu satu porsi wajbah min awsati to'amiha dari standar makanan dia terus jadi dari segala ruhsok yang ada tetap saja puasa itu wajib dikodok apapun alasannya kecuali satu kondisi apa ketika sakit yang tidak diharapkan sembuh hanya satu kondisi itulah puasa boleh diganti dengan vidyah di luar kondisi satu ini maka puasanya tetap harus dikodok jadi apakah dia karena sakit tapi sakitnya biasa atau hamil atau dia menyusui atau dia perjalanan atau dia bekerja berat tetap saja harus dikodok kecuali satu hal yang tadi jika dia sakit yang mana sakitnya itu tidak diharapkan sembuhnya tuh lalu kemudian soalun a'malu tobiban saya bekerja sebagai seorang dokter li amrodin nisai untuk penyakit wanita wa asalu dan saya bertanya hal halil kashfu alal maridoti apakah melakukan pemeriksaan halal maridoti kepada wanita yang sakit naharo ramadona pada siang bulan ramadon yang diperiksa adalah amrodon nisain penyakit yang memang khusus untuk wanita yang berkaitan dengan alat reproduksinya dia apakah itu yufti ruha apakah itu membatalkan puasa dia ini sebenarnya masih nyambung dengan fatwa yang tadi pagi kita bahas jadi yang USG tapi melalui transvaginal itu aljawabu minal muqarrari syar'an anna jasadal marati kullahu telah ditetapkan oleh syariat bahwasannya tubuhnya wanita itu seluruhnya adalah auratun itu adalah aurat ma'ada al wajh wal kaffain ma'ada al wajha wal kaffain kecuali wajah dan juga dua telapak tangan telapak tangan bukan hanya depannya tapi belakangnya juga apa kaffain itu ini sama ini sampai ke batas pergelangan itulah kaffain itu jadi kalau kalian sholat ini masih kebuka ya masih gak apa-apa tapi kalau udah turun sedikit maka itu gak bisa maka bagusnya kalau misalkan ya sekalian ditutup aja gitu itu wal qodamaini inda ba'duil fuqoha dan juga dua kaki menurut sebagian fuqoha yakni fuqoha ahnafi fuqoha ahnaf menyatakan kaki itu tidak aurat maka ketika haji orang-orang India itu kakinya gak ditutupin itu kalau kita ya wanita yang dari Asia Tenggara itu pada pakai kaos kaki gitu bahkan mukenanya juga pada panjang segini yang ada cincinnya gitu atau bahkan ketika gak pakai mukena tapi tetep pakai sengaja yang ininya doang gitu betul 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 lalu kemudian wa annahu yahrumu ala ghayri zawjiha dan diharamkan kepada selain suaminya annazru' untuk melihat ila mawadi'il awrati kepada apa posisi-posisi tempat-tempat yang menjadi aurat allati la tahillu illa lahu kecuali yang tidak dihalalkan kecuali bagi suaminya illa liddarurati kecuali dalam kondisi darurat kattobibi seperti dokter al-mu'aliji yang mengobati ala ayyakuna nazrut tabibi li awratil marati dengan syarat ala ayyakuna dengan syarat nazrut tabib si dokter melihat kepada auratnya itu adalah biqadri ma taktadihi zuruful fahsi wal ilaji sesuai dengan kebutuhan biqadri sesuai dengan ma taktadihi yang dibutuhkan zuruful fahsi dalam pemeriksaan wal ilaji dan juga dalam pengobatan wabina'an ala dhalika atas dasar itu wafi waqi'atis suali dan sesuai dengan konteks pertanyaan sebagaimana yang pernah saya bahas tiga atau empat hari yang lalu fatwa itu kan responsif sehingga ya fatwa pasti berkaitan dengan apa yang dipertanyakan jadi disini setelah menjelaskan secara umum balik lagi kepada konteks konteks pertanyaan tersebut wafi waqi'atis suali konteks pertanyaan itu fa'in kashafatobibun nisa'a eh fa'in fa'inna kashfatobibun nisa'i bukan fa'in kashfatobibun nisa'i eh bener nih eh fa'inna kashfatobibun nisa'i alal mar'ati jika dokternya adalah wanita lalu kemudian dia membuka auratnya wanita yang sakit fi syahri ramadana di bulan ramadhan la yabtulu soumuhu tidak membatalkan puasanya atau bukan tobibun nisa'i itu berarti dokter spesialis perempuan itu bukan dokter perempuan tapi jadi jadi disitu bukan bukan fa'inna berarti fa'in kashfat jika membuka siapa yang membuka tobibun nisa'i dokter spesialis urusan perempuan alal mar'atil mar'udoti kepada wanita yang sakit fi syahri ramadhan la yabtulu soumuhu tidak membatalkan puasa si dokter nah amma bin nisbati lil mar'ati sedangkan bagi wanita yang sakitnya al mar'udoti fa'innahu yufsidu soumuhu yafsidu soumuhu maka akan batal puasanya dia indal jumhuri menurut jumhur ya gara-gara tadi gara-gara USG transvaginal itu khilafan lil malikiyati haythu inna lihtiqona bil jamidi yang mana memasukkan suatu hal yang padat fiddu buri au farjil mar'ati itu la yufsidu la yufsidu soumah indahum tidak membatalkan puasa menurut malikiyah sedangkan menurut jumhur itu tetap membatalkan wa'ala zalika fayumkinu atas dasar itu dibolehkan dimungkinkan limanihtajat ila zalika siapa yang membutuhkan hal tersebut minan nisai halasiyamihah dalam kondisi puasa antukol lidal maliki yata untuk bertaklit kepada para ulama madham maliki wa'la yafsidu soumuh biza likah ina izin tidak membatalkan puasa pada saat itu wa'ingkana yustahabbulaha meskipun dianjurkan bagi dia al-qodou dianjurkan untuk kodoh khurujan minal khilaf untuk keluar dari perbedaan wa'yanbaghi antataharro dan dia harus meneliti harus melihat, memperkirakan qodrol istihto'ati kemungkinan atau bisa atau enggak ayyakun al-kashfa ba'dal iftori diperiksanya itu ntar aja setelah buka puasa gitu lalu kemudian soalun saya adalah ya perempuan yang hamil di bulan Februari waqod awsot tabibatu al-mu'ali jatuh dan dokter wanita saya yang mengobati saya itu sudah memberitahu awsoli bi'an apa bi'an afturo fi syahri Ramadan agar saya buka puasa enggak puasa di bulan Ramadan wa'ala haddin ilmiyin ya sebatas pengetahuan dia anna hadha murah khosun ala haddi ilmi atas batas apa sebatas pengetahuan saya gitu ilmi berarti disitu sukun anna hadha bahwasanya buka puasa ini murah khosun li diruhsohkan bagi saya bi'an li'bihi untuk buka puasa li zalika faqod kodaronillahu subhanahu wa ta'ala Allah telah memberikan saya kemampuan ala an afdi an salasina yauman saya untuk membayar vidyah 30 hari faqod kum tu bi'it'ami salasina miskinan saya sudah memberi makan 30 orang miskin soal ilan pertanyaanku sekarang hal alaiya a'idhan an'aqdi salasina yauman ba'dal wad'i apakah saya harus mengkodok puasa saya 30 hari setelah saya melahirkan ilman bi'annani ini ya setelah melihat kondisi bahwasanya saya iza qodaronillahu ta'ala ala an akuma bi'rradu'ati tabi'iyati kalau Allah mentakdirkan saya untuk saya itu menyusui dengan cara yang normal dua tahun fahadihil muddatu a'idhan ghayru mustahabun fi hasiyam maka masa selama ini dua tahun ini berarti tidak dianjurkan bagi saya untuk puasa haithu innahu muqaddarun li'an adha'am mauludi fi mayu al muqbil bimsyatillah karena Allah mentakdirkan saya akan diperkirakan akan melahirkan pada bulan Mei nanti lithalika fa'inna syahra ramadhan al muqbil atas dasar itu maka bulan ramadhan tahun yang akan datang saufayati fi muddatil fisol nanti akan datang dalam saya kondisi masih menyusui itu arju antufidun ibil amril qoti'i saya berharap kalian para mufti untuk menjelaskan kepada saya kepastian bimakna maksudnya apakah cukup dengan vidyah 30 orang miskin apakah saya juga harus membayar puasanya apakah cukup vidyah doang atau harus tetap kodok juga kalau emang harus puasa maka bagaimana caranya terus kapan dibayarkannya al jawabu tolama anna tobi batal muhtas sota selama dokter spesialis kod amarat ka bil iftori sudah memerintahkan kepada kamu untuk buka puasa untuk tidak puasa bisababil hamli karena sebab hamil maka falaki antufniri kamu boleh untuk tidak puasa tapi wajal zamuki al kodou ba'da ramadhan tapi tetap kamu harus membayar kodok setelah lewat bulan ramadhan wala tuj'zi ul fidyatu anil kodoi dan vidyah itu tidak bisa menggantikan kodok ada vidyah yang dibarengi dengan kodok ada vidyah yang sendiri ada kodok sendiri vidyah sendiri cuma satu kasus tadi yaitu orang yang sakit dan tidak mungkin untuk sembuh tidak diharapkan kesembuhannya jadi wala tuj'zi ul fidyatu anil kodoi iza kunti kodirotan kalau kamu bisa ala siyami untuk puasa setelah nanti melahirkan wakodou ramadhan dan mengkodok puasa bulan ramadhan itu la yajibu alal fawri tidak harus dilakukan secara langsung bal yajibu wujuban muwassaan tapi kewajibannya itu adalah wajib muwassa fi ayi waktin di kapanpun maka kemudian faqod soha'an aishata radiyallahu anha dan telah datang dari siti aisyah hadithnya sohih anna hakanat takdima alaiha beliau itu membayar kodok kewajiban puasanya min ramadhana dari bulan ramadhan kapan dibayarnya fi sya'bana di bulan sya'ban fa inta akharul kodou dan jika kodoknya itu mundur hatta dakhala ramadhana akhara sampai masuk ke dalam ramadhan yang lain maka somat ramadhanal hadhir dia harus melaksanakan puasa ramadhan yang hari itu tahun itu bulan itu lalu kemudian summa takdima alaiha terus kemudian setelah itu beres baru dia boleh untuk mengkodok apa yang wajib bagi dia wala fidyata alaiha dan tidak ada fidyata bagi dia in kanat takhiru biudhirin jika mengakhirkannya itu karena ada uzur seperti uzur menyusui di akhirin maka boleh tuh tapi kalau kalian yang sekarang itu cuma hai doang terus kemudian ada ada waktu nanti sampai sya'ban ya maka jangan di akhirkan jangan sampai lewat ramadhan tahun depannya nah amma in kanat takhiru biudhirudrin kalau dimundurkannya itu tanpa ada uzur maka dia harus membayar kodoh dan fidyah jika telah melewati ramadhan yang selanjutnya tuh lalu kemudian kembali lagi kepada konteks soal wa'ala thalika fa'ala sayyidatillati amarat hat-tobibatu atas dasar itu fa'ala sayyidati kepada ibu yang tadi amarat hat-tobibah yang diperintahkan oleh dokternya bil iftori eh dengan untuk tidak puasa kodohu ma'alaiha dia wajib untuk membayar kodoh puasa yang menjadi beban dia a'i waktin di waktu kapanpun tas tati'u fihil kodohu dia bisa melaksanakan kodoh sawa unkana kodohan mutatabi'an sama apakah kodohnya itu secara berturut-turut atau mutafarrikon atau secara terpisah wama dafa'athu min fidyatin la yugni anil kodoh dan apa yang dia bayarkan dari vidyah vidyah yang telah dia bayarkan itu la yugni anil kodoh itu tidak bisa menggugurkan kewajiban kodoh kenapa? liqawli ta'ala fa'iddatun min ayya min ukhorn tuh haythu innaha tas tati'u siyama fi ayyamin akhara karena dia bisa untuk kuasa di hari-hari yang akan datang wahuwadaynun lillahi fi zimmatihah itu adalah hutang kepada Allah yang berada dalam pundaknya maka wadaynullahi ahakubil kodoh hutang kepada Allah itu lebih utama untuk ditunaikan begitu Allah Allah nggak akan nagih hutang kita aja yang harus sadar tuh soalun saya tidak menggunakan kerudung fahal yaqbalullahu solati apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa saya wasiyami eh sholat saya dan juga puasa saya aljawabu azziyus syar'iyu pakaian yang syar'i lil maratil muslimati bagi wanita muslimah huwa amrun dan farradu 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 allahu ta'ala alaiha itu adalah perkara yang Allah wajibkan bagi dia lalu kemudian waharu ma'alaiha waharu ma'alaiha dan diharamkan bagi dia antuzhira untuk menunjukkan ma'amaroha apa-apa anggota tubuh mana yang amaroha bisatrihi yang Allah sudah perintahkan untuk ditutup anirrijalil ajanibi dari laki-laki ajanabi wazziyus syar'iyu dan pakaian yang syar'i itu adalah maka nasatiron likulli jismiha yang menutup seluruh tubuh dia ma'ada wajhaha wa kafaiha selain wajahnya dan juga dua tangannya bihaithu la yukshafu yang mana tidak terlihat la yukshafu wa la yusofu dan tidak terlihat apa tidak tersifati wa la yushafu dan tidak terlihat berarti tadi yukshafu itu nggak terbuka jadi harus tidak boleh terbuka tidak boleh tersifati tidak boleh terlihat tuh jadi kalau kalian selfie foto pakai kerudung lihat ininya bisa ada rambutnya itu jadi salah satu salah satu perbedaan antara Mesir dengan di Indonesia di Indonesia katanya mayoritasnya adalah muslim tapi masih banyak yang pakai celana pendek ceweknya pakai celana pendek kesana kesini di Mesir itu nggak ada di Mesir itu paling orang nggak pakai kerudung tapi tetap pakai celana panjang pakai 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 baju panjang atau atau baju pendek tapi nggak ada yang pakai hot pants nggak ada cabai-cabean di Mesir itu itu sangat kerasa ketika ketika pulang selama empat tahun di Mesir terus kemudian pulang belum apa-apa ketika udah di bandara di Malaysia udah udah beda udah beda banget ininya suasana apalagi ketika udah kesini itu tuh wal wajibatu syari'iyatu sedangkan ya dan kewajiban syariat al mukhtalifah yang berbeda-beda kewajiban syariat yang berbeda-beda sholat zakat puasa pakai baju menurut aurat itu kan beda-beda la tanubu'an ba'diha fil ada itu tidak mewakili satu sama lain jadi urusannya udah beda-beda sholat urusan sholat zakat urusan zakat puasa zakat urusan puasa jadi nggak ada hubungan antara puasa dengan pakaian apakah nanti membatalkan atau nggak nggak ada hubungannya tapi ini adalah ibadah sendiri ini ibadah sendiri yang mana kalau ini tidak dilaksanakan ya berdosa dalam hal ini aja tuh jadi siapa yang sholat orang yang sholat itu tidak bisa menjadi alasan bagi dia untuk tidak puasa oh saya kan udah sholat biarin lah ya nggak sholat-sholat puasa-puasa dan siapa yang sholat dan juga puasa fa'inna zalika la yubarriru laha itu tidak tidak bisa menjadikan membolehkan bagi dia tidak membolehkan bagi dia tarku irtida izi yi syari'i untuk meninggalkan pakaian yang syari'i tuh jadi nggak ada urusan dia kan sholatnya rajin dia ahli ibadah tapi nggak pakai kerudung berarti lain ahli ibadah wah dia rajin kok ngajinya rajin ngaji pakai kerudung ya dalam hal itu dia rajin dalam hal ini dia nggak gitu tuh tuh jadi wal muslimatullati tusalli watasum wanita yang sholat terus kemudian puasa tapi walatal tazimu bi ziyyilladzi amarahallahu ta'ala bihi syara'an tapi dia tidak tidak taat aturan tentang pakaian yang Allah perintahkan secara syariat maka dia adalah orang baik bi sholatiha wa siyamiha dengan sholatnya dan juga dengan puasanya walakinnaha musiatun tapi dia orang yang jelek kenapa? bitarkiha li hijabiha alwajibi alaiha karena dia telah meninggalkan hijab kerudung yang wajib bagi dia begitu ini mayoritas ulama menyepakati hal ini jadi seharusnya itu dilaksanakan begitu lalu kemudian wa mas'alatul qobuli pakai fathah huruf qofnya jangan pakai domah wa mas'alatul qobuli hadihi amruha ilallah ta'ala ini urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah sholatnya diterima atau enggak ibadahnya diterima atau enggak hatta eh kek ghayru'an dal muslima karena orang muslim itu mukallahun dia dibebani oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhsina zonna bi rabbihi untuk berbaik sangka kepada Tuhannya subhanahu hatta walau qorofa zanban au maksiatan meskipun dia itu melakukan dosa dan juga melakukan maksiat dia harus husnuzon sama Allah bahwasanya Allah menerima taubatnya bahwasanya Allah menerima ibadahnya wa alaihi ayya'lama maka dia harus tahu anna min rahmati rabbihi subhanahu bihi dan dia harus tahu bahwasanya diantara rahmat Allah bagi dia anja'alal hasanati Allah itu menjadikan kebaikan yudhib nasayi'ati menjadikan perbuatan-perbuatan baik itu menghilangkan keburukan walal walaisal aqsa dan tidak kebalikannya jadi bukan keburukan akan menghapus kebaikan tapi kebaikan yang akan menghapus keburukan jadi kalau kita kita merasa kekurangan dalam satu hal kita perbanyak hal dalam hal yang lain dengan harapan kebaikan yang ini bisa menghapus dosa-dosa dari yang itu begitu bayangin kalau misalkan kebalik amal ibadah kita sudah sudah susah-susah kita bangun gara-gara satu maksiat terus kemudian ini jadi hancur kan enggak jadi diantara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bangunan yang sedang kita susun ini nanti dia akan menghapus kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya betul wa'ayyaftaha ma'arabbihi sofhata bayu doa dan ndaklah dia juga husnuzon sama Allah untuk membuka sofhata bayu doa lembaran baru yang berwarna putih yatubu fiha mintunubihi yang dia bertobat dari dosa-dosanya dia wa'ayaja'ala shahra ramadona dan menjadikan bulan ramadon ini muntolakon lil'a'mali as-salihati itu menjadi apa ya titik tolak lah untuk dia berbuat amalan soleh kalau misalkan ada artis yang tiba-tiba di ramadon dia pakai hijab ya biarin aja enggak usah dinyinyirin kita harus bersyukur minimal dia sudah sudah taubat meskipun setelah ramadon ntar dilepas lagi ya biarin kalau misalkan kita punya teman yang mana teman itu selama ini dia jauh lah katakan dari agama atau dia males-malesan terus kemudian dia tiba-tiba rajin jangan dibilang tumben dosa kalian nanti gara-gara kata tumben akhirnya dia balik lagi ya gak udah anggap-anggap biasa aja jalan berlalu aja gak usah dikomentarin kebiasaan kita itu ngomentarin hal yang gak usah dikomentari sebenernya makanya saya kurang suka dengan bahasa basi gitu karena ngapain harus bahasa basi ketika bertamu ngapain juga nanya tentang istri nanya tentang anak udah kepentingan kan gitu jadi gara-gara kita harus apa gara-gara pandangan kita bahasa basi itu adalah baik gitu gak hal yang kayak tadi ya jangan sampai itu keluar dari mulut kita orang dia udah udah mulai melangkah maju kok malah disindir itu tuh ben kamar jidah ini wah mau jadi tuh jadi ndaklah dia menjadikan bulan Ramadan ini sebagai titik tolak dia untuk mengarah kepada kepada jalan yang baik lil'amalus salihah yang amalan-amalan yang baik alati tasluku bihi at-tariq ilallah yang digunakan untuk berjalan kepada Allah wa taj'aluhu mahala ridah dan juga menjadikan bulan ini sebagai bulan keridahannya Allah wa'alal muslimati dan bagi muslimah alati akramahallahu ta'ala bita'atihi yang diberikan karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti aturan-aturan Allah waliltizam bis sholati wassiyam fi syahri Ramadan dan juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menaati pelaksanaan sholat dan juga puasa di bulan Ramadan antashkuro rabbaha bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala dalika biadail wajibatillati qassorat fiha untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dia merasa kurang dalam ibadah itu fa'innamin alamati qabulil hasanati diantara tanda diterimanya perbuatan baik adalah at-taufiq ilal hasanati ba'daha yaitu diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada perbuatan yang baik lainnya diantara tanda kebaikan kita diterima adalah Allah mengarahkan kita untuk melaksanakan kebaikan dalam hal yang lain begitu soalun lam utimma qodo al-ayyamin lati aftortu fiha fi Ramadan al-madi saya belum melengkapi qodo puasa alati aftortu fiha yang saya batalkan dulu fi Ramadan al-madi di Ramadan-Ramadhan yang dulu wajah Ramadan tali terus kemudian datang Ramadan selanjutnya fama hukmu syari'i fi thalika apa hukum syariat bagi aku gitu al-jawabu qodo u Ramadanu eh qodo u Ramadan wajibun alat taruhi qodo Ramadan itu wajib alat taruhi maksudnya tadi boleh diundur walaqin walaqinna thalika muqayyadun indal Jumhuri tapi itu diikat menurut Jumhur bialla yadhula Ramadan akhir jangan sampai masuk ke dalam Ramadan yang lain wahtaju fi thalika bima waroda an aisyata dan dalil mereka adalah yang datang dari Siti Aisyah bahwasannya beliau berkata qolat saya punya kewajiban puasa Ramadan min Ramadan saya gak bisa membayar puasa itu illa fi syaban kecuali di bulan syaban kenapa asyuglu min Rasulillah karena saya sibuk dengan urusannya Rasul atau bi Rasulillah yang atas itu min yang bawah cuma bi bedanya gitu dong gitu jadi Siti Aisyah pernah mengkodoknya di bulan syaban karena sibuk bantuin Rasulullah Assalamualaikum fa'in akharahu min ghayri udrin tapi kalau diakhirkan tanpa ada uzur hatta dakhala Ramadan Natali sampai masuk Ramadan berikutnya fa'innahu yaksamu dia itu berdosa wa'alayhi ma'al qodoi al-fidyatu dan juga wajib bagi dia selain qodo adalah wajib membayar fidyah fidyahnya adalah it'amu miskinin an kulli yaumin memberi makan orang miskin untuk satu hari lima ruwiya an ibni abbasin wa ibni umaro wa'abihu rayrata radiyallahu anhum khalu fiman alaihi sawmun falam ya sumhu mereka berkata tentang orang yang punya fiman alaihi sawmun yang punya hutang puasa kata alaihi itu maksudnya beban bagi dia sawmun dia punya beban puasa falam ya sumhu tapi dia tidak melaksanakannya hatta adrokahu Ramadan akhir sampai masuk ke dalam Ramadan berikutnya mereka berkata alaihi al-qodo dia wajib untuk qodo wa'id'amu miskinin likulli yaumin dan harus membayar memberi makan orang miskin setiap hari wa'indal hanafi yati sedangkan menurut ahnaf dan juga wawajuhun indal hanabilati dan sebagian ulama hanabilah annal qodo a'alat taruhi bila qaidin rasanya mengundurkan kuasa Ramadan itu tanpa ada batasannya bila qaidin falawja'a ramadhanu akhuru falawja'a ramadhanu akhuru kalau datang Ramadan yang lain walam yakdil fa'ita dan dia belum membayarkan hutang puasanya maka kuddimak sawmul adai alal qodo'i mereka harus mendahulukan puasa ada daripada puasa kodo' jadi tetap hadis sanati dulu hatta launa wa sawma'anil qodo'i meskipun dia itu niat puasa untuk kodo hari ini Ramadan dia niat puasa untuk bayar yang lalu lam yakok illa anil ada tetap tidak dihitung yang dihitung adalah ada yang hari ini saja wala fidyata'alaihi bita'akhiri ilaihi dan tidak ada fidya bagi dia karena dia meninggalkan sampai tembus Ramadan lagi li itlaki nas karena nasnya mutlak tidak mukoyyad walizahiri qoli ta'ala fa'idatun min ayamin ukhur balaslah di hari yang lain kapan terserah itu menurut ahnaf antara jumhur dengan ahnaf jumhur menyatakan harus fidyah ahnaf menyatakan gak harus fidyah lalu kemudian sualun hal yajuzulil marati antas ta'jiro rojulan ajnabiyan li siyami anha inda listitua'ati apakah boleh seorang wanita untuk menyewa orang lain mengontrak orang lain menyewa orang lain ajnabiyan li siyami anha untuk membayarkan puasa dia inda listitua'ati ketika bisa kan kalau haji kan bisa kalau haji kan ada badal haji badal haji itu gara-gara ketika ketika ada ada seorang yang datang kepada rasul ya rasul inna ummi nazarat anta suma eh anta hujja ibu saya bernazar untuk haji tapi keburu wafat apakah saya bisa apakah saya bisa menghajikan dia kata rasul hujji anha hajikanlah bagi ibu kamu tuh jadi istilah transfer pahala lah gitu jadi melaksanakan suatu ibadah yang diharapkan itu menggugurkan kewajiban orang lain atau memberikan pahalanya kepada orang lain dalam haji para ulama ya saya gak tau apakah ada perbedaan pendapat disini ini atau tidak paling tidak dalam urusan haji itu dibolehkan terus kemudian sedekah juga seperti itu kita bisa bersedekah atas nama orang tua wakaf atas nama orang tua hibah atas nama orang tua itu boleh nah yang jadi masalah adalah ini puasa ini puasa boleh atau tidak gitu terus baca Quran baca Quran boleh atau enggak kita membaca Quran terus kemudian hadiahnya kita pahalanya kita hadiahkan kepada orang-orang yang disebutkan itu yang dimulai sebelum ngaji itu ilah hadrati itu jadi teman-teman harus bisa bedain antara transfer pahala dengan tawasul itu beda jadi tawasul itu apa tawasul itu adalah berdoa dengan menyebut satu sosok atau beberapa sosok berdoa tapi dengan menyebut orang yang kita anggap itu dekat dengan Allah itulah tawasul ya tawasul dengan orang begitu kalau tawasul dengan amalus soleh kan jelas yang kita lakukan itu adalah tawasul untuk ya tawasul bil amalus soleh cuma jelas semua orang sepangkat yang jadi masalah adalah tadi tawasul bil amalus seperti ya robbi bil mustafa doanya kan balik makosidana sampaikanlah tujuan-tujuan kami tapi di awalnya manggilnya itu gimana ya robbi ya Allah bil mustafa dengan kedudukan al mustafa itulah tawasul sedangkan yang dilakukan sebelum yasinan itu hadroh hadroh itu ngirim pahala pahala yang kita baca Quran kita sampaikan pahala bacaan tersebut kepada orang lain jadi kita harus bisa bedain dan tawasul itu bukan menyembah jangan jangan salah kaprah terus menggunakan ayat ayat-ayat orang kafir yang menyembah berhala terus kemudian ditempelin kepada orang-orang mu'min yang bertawasul orang-orang kafir itu berkata ma na'buduhum illa liyukorribuna ilallah zulfah kami itu tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah itu kan ayat orang kafir gitu kenapa-apa ditempelin kepada orang muslim begitulah itu al jawabu la yajuzu zalika gak boleh menyewa orang untuk menggantikan puasa atau enak gitu li'annasiyama ibadatun badaniyatun karena puasa itu adalah ibadah badaniyat la yanu bufiha ahadun an ahadin tidak bisa seseorang mewakili orang lain tuh nangis tunduri ah soalun terakhir berarti ini ah tapi masih panjang gak tadinya biar dua biar dua kali pertemuan lagi atau tiga berarti berarti nanti besok pagi sama besok malam pas disini disini tinggal dua tinggal tiga tema lagi sih setelah fatwa ini yaitu tentang zakat fitrah idul fitri terus kemudian puasa enam hari sebulan syawal tinggal tiga lagi sebenernya ya terakhir soalun tazawwajat imro'atun mundu'i isrina aman seorang wanita nikah sejak 20 tahun yang lalu waftorot tis ata ayyamin fi ramadhan dia pernah buka pernah gak puasa sebanyak 9 hari di bulan ramadhan min haqom satu ayyamin fi ayyamin urs diantara 9 hari itu ada 5 hari yang dia tidak puasa ketika hari pernikahan urs ketika bulan madu jadi kalau kalian nanti bikin undangan wali matul urs itu pakai sin bukan pakai sin inget jangan sampai ada santri al wafa nanti yang undangannya wali matul urs jadi pakai sin urs kalau nikah terus jadi fi ayyamin urs lima hari dia membatalkan puasa di hari-hari dekat dengan pernikahan wa arbatu ayyamin fil amit tali dan empat hari di tahun berikutnya wakana hadha ini bisa babil jima'i fi nahari ramadhan ini gara-gara jima' di tengah bulan ramadhan ya khusnuzan dia nggak tahu hukumnya tuh wakana hadha al amru itu kan ini adalah ala jahlin minha karena wanita itu nggak tahu hukumnya walam takun ta'lamu dan dia tidak mengetahui dan dia tidak tahu tidak merasa tidak merasakan bahwa ini adalah dosa begitu wakod sa'alat ba'da dhalika dia telah bertanya kepada berbagai pihak setelah itu fanasoha hal ba'du sebagian orang menasehati dia untuk untuk puasa dua bulan berturut-turut sebagian yang lain berkata tidak ada dosa bagi kamu dosa itu semuanya bagi si laki-laki terus nah seri terus wahina ma nasohaha wahina ma nasohaha hal ba'du sebagian yang lain memberi nasihat agar bihdori mablaghin muayyanin dia untuk menyiapkan sejumlah harta hatta yatim ma it'a masitina miskinan untuk yang mencukupi untuk digunakan dan memberi makan 60 orang miskin tapi rofado zawjuha kama rofado siyam yang apa maksudnya disitu terus terus saya harus ngapain kata si wanita itu terus suami saya harus ngapain aljawabu idha kanal halu kama waroda bis suali jawabannya jika kondisinya itu benar sebagaimana yang datang dalam pertanyaan tersebut fa fi hadhi halah maka dalam kondisi itu yakunu qod wajaba alaihima al kodou maka sudah wajib bagi mereka berdua untuk membayar kodou wadhalika bisyami tis'ati ayyamin likullin minhuma harus membayar sembilan hari masing-masing terus kama yajibu alaihi wahdahu dan juga wajib bagi si suami sendirian al kaffarotu dia wajib untuk membayar kaffarot jaza'at ta'addi ala hududillah sebagai balasan karena dia sudah melanggar hukum Allah wahiyya siyamu syahroini yaitu puasa dua bulan berturut-turut cuma gara-gara lima hari puasanya dua bulan tuh amma aftarohu min ayyamin fa'in a'jiz fa'in a'jizah ya kalau dia enggak kuat kalau dia tidak mampu anit takfiri untuk membayar kaffarot an kulliha enggak mampu semuanya atau sebagian karena berat puasa dua bulan berturut-turut maka at'ama anil ma'juzi anhu siti na' miskinan dia harus memberi makan enam puluh orang miskin min au sati ma'yut'amu minhu ahluhu dari makanan standar yang ia berikan kepada keluarganya kulian al haditha sahih karena hadith sahih yang di dalam hadith itu dinyatakan bahwasanya as-sahabi yashtaki ila rasulillah seorang sahabat yang lapor kepada rasul waqa'a bi ahlihi fi nahari ramadhan yang berhubungan dengan istrinya di bulan ramadhan tuh dan telah datang di dalam riwayat tersebut hukmuhu keputusan dari rasulullah s.a.w. bil kafarati alaihi wahdahu rasul hanya mewajibkan kafarat buat si suami doang si istrinya enggak walam yukbirhu bi kafaratin alam ra'atihi dan rasul belum ngasih tahu tidak ngasih tahu bahwasanya istrinya juga harus ada kafaratnya wahada waktul hajati li izharil hukmi dan pembicaraan itu dialog antara rasul dengan sahabat itu itu adalah waktul hajah waktu dimana penjelasan syariat dibutuhkan tuh tapi dan juga kaedahnya watakhirul bayani an waktul hajati la yajuz dan mengakhirkan penjelasan saat penjelasan itu dibutuhkan itu enggak boleh sehingga apapun yang dijelaskan saat itu itulah penjelasannya gitu maka maka tidak wajib bagi si istri itu kecuali membayar kodoknya saja begitu jadi itu ta'khirul bayan an waktul hajah la yajuz kaedah usul fikih dalam al bayan maksudnya adalah rasul itu tidak boleh untuk mengakhirkan penjelasan di luar di luar dari di luar waktu saat penjelasan itu dibutuhkan sehingga apapun yang datang ketika penjelasan tersebut maka itulah penjelasannya atau adamul bayani bayanun tidak ada penjelasan itulah penjelasannya ketika rasul enggak menjelaskan maka itulah penjelasannya Tuh ya so di tisu nah jadi ya so jadi ta'khirul bayan an waktil hajati la yajuz terus adamul bayani bayanun gitu tidak adanya penjelasan itulah penjelasannya dalam kasus ketika Bani Kuroizoh ketika para sahabat setelah perang kondak ya itu air itu di rumah enggak usah pakai air airnya lagi ngaji jadi ketika para sahabat selesai perang kondak sama rasul disuruh untuk pergi ke Bani Kuroizoh kata rasul la yusollianna ahadukumul asro' illa fi Bani Kuroizoh enggak boleh ada yang solat asar kecuali di sana tapi sebagian ada yang memahami ya sebagian memahami beneran kita disuruh solat di sana akhirnya meskipun nyampe di sana isya enggak apa-apa pokoknya kita perjalanan dulu solat asarnya ntar ketika udah nyampe sebagian lain solat di jalan karena memahami rasul itu nyuruh kita buat cepat-cepat bukan nyuruh kita buat solat di sana tuh jadi saat itu rasul enggak menghukum salah satu diantara kedua itu rasul enggak menentukan mana yang benar mana yang salah dan itu adalah waktu dibutuhkannya penjelasan dari rasul ketika rasul tidak menjelaskan para sahabat yang berbeda tidak menentukan mana yang benar mana yang salah berarti itulah penjelasannya ada mul bayan bayan sama seperti ketika si laki-laki ditanya kapan mau melamar saya dia banyak alasan ya berarti emang enggak jelas gitu ketika diminta kepastian tidak bisa memberi kepastian ya itulah kepastiannya begitu baik berarti tema kita tinggal tiga lagi yang pertama tentang zakat fitrah terus kemudian tentang solat idul fitri kemudian yang terakhir adalah tentang puasa 6 hari di bulan syawal semoga bisa beres besok pagi sama besok malam kita tutup sama-sama dengan hamdallah alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ilan terima kasih 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 terima kasih